Halo semuanya, ketemu lagi bareng saya Reza Di video kali ini saya ingin memberi sedikit tips Trik yang sederhana banget Buat kalian para pemula yang baru bermain real drum Yaitu bagaimana caranya membuat rekaman real drum kita Suaranya biar jadi lebih enak Lebih halus Dengan menggunakan aplikasi yang mungkin teman-teman banyak yang pakai Yaitu aplikasinya Gain Master Jadi caranya itu sangat gampang sekali, sangat mudah sekali Bagaimana caranya, yuk langsung saja ke tutorialnya Oh iya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Biar saya lebih semangat lagi buat konten-konten tentang real drum Tentang real gitar, tentang real bass Atau konten-konten seputar musik lainnya Informasi subar musik dan lain-lain Oke, kita langsung saja menuju ke tutorialnya Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker Ya, kita sudah masuk ke aplikasi real drum Untuk yang pertama kita buat rekaman real drum kita dulu Oh iya, disini saya pakai screen recorder ya Screen recorder ini dalam kondisi on Yang saya pakai yaitu AZ screen recorder Jadi buat teman-teman yang buat video real drumnya pakai screen record Mungkin bisa ikut sama cara saya ini Jadi ini screen recordernya dalam kondisi on ya Kita buat rekaman real drumnya Untuk audio real drum jangan pakai hasil rekaman dari screen recorder Karena kebanyakan pasti pecah Jadi kita pakai feature recording bawaan dari aplikasinya Bawaan dari real drumnya sendiri Oke, kita langsung saja buat rekaman real drumnya Bawaan dari real drumnya Oke, sudah selesai Setelah itu kita export ke MP3 Kita kasih nama Real drum test Real drum test Oh iya, ini saya pakai real drum yang versi lama ya Jadi bukan yang versi baru ya Oke, kita sudah selesai rekam audio real drumnya Sekarang kita masuk langsung ke aplikasi KineMaster Kita langsung saja pilih tombol yang paling tengah Nah, menu yang paling tengah tanda plus Buat proyek baru Kita pilih aspek rasio nya 16 banding 9 Nah, kita kasih latar dulu Saya pakai warna hitam Kita atur durasinya sesuai dengan lagu yang kita mainkan Saya tadi ngetes pakai durasi kurang lebih 1 menit Nah, saya pakai 1 menit lebih dikit Setelah itu kita masukin file MP3 real drum kita Kita pilih audio Nah, audio kita cari hasil rekaman real drum Tadi saya kasih nama real drum test Real drum test Nah, ini sudah ketemu Real drum test durasi 59 detik Kita masukin saja teman-teman Nah, kuncinya disini Caranya disini Ini MP3 yang kita masukin barusan Itu masih belum diapa-apain ya Istilahnya masih file mentah Itu adalah hasil rekaman dari aplikasi bawaan real drum Masih belum diapa-apain Nah, disini kita kasih saja efek sedikit Kalian pilih MP3 nya Nah, kalau sudah begini Kita pilih menu berkumandang Itu yang gambar box Kalian pilih yang menu berkumandang Gambar box Di dalam menu berkumandang ini Ada menu kamar mandi Katedral, gua 1, gua 2, dan lain-lain Nah, disini kalian pilih menu yang paling bawah Berkumandang di menu yang paling bawah Yaitu studio Nah, oke kita checklist Nah, ini sudah dikasih efek studio Nah Sesuai dengan namanya ya Efek-efek studio Jadi ini audio MP3 real drum ini Itu di setting Di apa ya Di edit, di mix, atau di apalah itu ya Mendekati hasil-hasil rekaman studio Jadi kalau di efek studio ini Dia kayak di kompres Tapi sedikit itu ya Di kompres sedikit Kalau hasil rekaman dari real drum asinya Kalau menurut saya pribadi Itu masih Apa ya Kasar Kalau menurut saya pribadi Masih kasar Oke Kita Ini saya selesaiin dulu Saya kasih videonya Nanti saya export jadi dua Yang satu Yang di edit Pakai efek berkumandang studio Yang satunya lagi Yang Tanpa Di apa-apain Nanti teman-teman bisa bedakan sendiri Hasilnya Bagaimana Hasil yang sudah Di edit Sama Yang belum Oke Saya edit dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dan tunggu video-video selanjutnya Dari saya Terima kasih See you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa